hai 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 oke guys welcome back with nia kriboid disini gua bakal review hero lagi nih ya gameplay lagi jadi disini nih hero jamet menurut gua ya hero jamet namanya si Jaya si Jaya namanya hero Indo banget Jaya ya nggak jadi eh disini ini menurut gue yang menurut gua OP juga di patch kali ini di beta kali ini eh buat dulu pada yang masih ragu buat main game ini harus main game ini main ya harus main game ini soalnya apa ya kalau misalnya semakin banyak player nya pasti developer nya itu semakin merhatiin apa ya merhatiin pengen cepet-cepet ini game itu dibuat hype gitu dibuat keren gitu maksudnya dalam UI nya yang masih kaku-kaku yang apa ya oke semuanya optimatisasi di pingnya atau gimana itu pasti bakal diperbaikin kalau misalnya player nya banyak bro makanya mumpung ini lagi ada di Indonesia doang dan player-player Indonesia lu orang Indonesia ya gua wajib cobain gitu walaupun lu eh walaupun lu suka sama game game misalnya mobile Legends AOV yang apa-apa gua nggak masalah gua juga suka gua juga pribadi gua juga suka sama game AOV ya gua pelain AOV tapi gua pengen ngembangin bukan ngembangin pengen bener-bener main game ini gitu karena ini game buat Indonesia gua nggak mau gua orang Indonesia gitu orang Indonesia malah nggak main game buat Indonesia gitu apalagi ini game mobile lo gua suka banget sama game mobile oke di sini eh gua pengen apa ya pengen nge-install lu pada hero ini tuh kalau misalnya lu pernah main AOV ini mirip banget sama murad murad in the house ya jadi eh skill-skillnya ya gua paling gua kasih tau juga skill pertama itu adalah dia bikin bayangan ya duplikat bayangan ya jadi dia naruh bayangan dulu nah dan banyak dia bisa teleport ke kebayangannya itu gitu ah melep-melep sama inilah apa ya melep sama apa ya gua nggak tahu mau sama apa mungkin mekaniknya sama kayak escape-nya Claude ya Claude di mana di mobile aja jadi oh my god bro pentil suci men gilis pentil suci in the house yo ya di sini pentil suci ini kenapa namanya pentil suci ya gua biung udah oke ah di sini udah masuk ke loading screen nya oke lanjut ke pembahasan skill ya di sini skill 2 nya itu kayak apa ya skill 2 nya itu AOE ya AOE itu kayak misalnya jangkauan skill nya itu ke area-area di sekitar badannya dia gitu jadi skillnya lumayan sakit jadi kayak putir-putir gitu ya skill 2 nya untuk skill 3 nya ya itu tadi apa itu dia nge apa ya nge-slash 3 kali sereng 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 3 kali dalam mode dia nggak bisa di hit gitu jadi ini ultinya lumayan bagus ya kalau misalnya lu lagi in charge cepret 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 ada stunner lu bisa nge-dots pake ulti nya jadi lu nggak bisa di hit tapi lu bisa nge-skillin mereka gitu jadi ini keren menurut gua oke di sini gua lagi nge-jungle ya kenapa gua nggak langsung ke lane karena di sini nggak ada buff ya jadi gua bodoh amat ya apa itu gua bodoh amat di sini juga menurut gua fungsi jungler sefungsi assassin juga dia harus menghabisin semua jungle harusnya gitu soalnya di sini nggak ada buff juga jadi fokus di lane bukan di lane sih fokus di creep junglenya jadi lane itu untuk ya laner kayak misalnya magik ya archer atau mm dan sebagainya jadi jatah-jatah assassin itu untuk rom jadi dia bisa kemana aja ke mobile kemana-mana jadi nggak harus ke satu lane mobile kemana-mana jadi dia bisa nge-gang ke semua lane gitu jadi rotasinya bener-bener ya disini gua mulai nge-gangking midnya ya karena gua udah pede sama level 3 gua soalnya cukup punya punya skill 1 sama skill 2 juga udah bisa nge-gang kok gitu udah lumayan sakit oke disini gua bakal nge-gang suci nya nih pentil suci nge-selin juga nih ya dan disini gua salah ngambil skill anjay kalau misalnya gua ngambil loot itu pentil suci udah udah mati tuh ya oke nah setelah selalu nge-gang sedikit apa misalnya lu emang kalau misalnya dapet kill atau apa usahain ini lu langsung farming lagi bro soalnya jangan jangan terlalu banyak apa ya jangan terlalu banyak rawam juga nggak baik juga buat buat go2 gitu misalnya jangan sampai lu ketinggalan gold di awal-awal gitu makanya selalu nge-gang entah itu dapet atau enggak yaudah lu paling-paling-paling aja nggak usah maksain buat nge-kill juga oke disini gua di ini ya nge-class sama nih orang nih ya tapi gua bisa hmm juk-tet bro iya 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 jadi kalau misalnya mau pindah bisa pindah lagi lu bisa pindah dua kali gitu kebayangan lu tapi nggak bisa kemana-mana disini gua mati aku terlalu ke gabah gua kira gua lawan-lawan itu bisa menang sama si kuda sejaran-jaran apa itu jalan goyang itu sebenarnya disini gua bisa buyback ya ini buyback minimal dua kali ya eh minimal maksimal dua kali jadi gua banyak untuk buyback tangan-tang aja lah takutnya tadi dalam dalam keadaan penting malah gua mau punya buyback tuh kan gua simpan buat tanya-tanya aja oke disini gua lanjut-lanjut jungle ya setelah gua jungle gua bakal wah disini gua bakal ada pertarungan buset dan sakit tangan bro gila oke disini gua bakal kejak sih ini kuda lumping ya sini lo bakal sini lo sini lo sini lo ah anjing lah disini dibantuin sama temennya ya gua kabur aja gua soalnya agak pede soalnya gua belum ada ulti makanya gua langsung kabur aja oke disini gua mau ngepost juga gua gua kehilangan torus satu ya gua terlalu banyak ngegen gua nggak pernah ngepost jadi gua gua lebih baik ngepost aja set 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 ini mainnya cukup gampang ya cuman mainin cuman kombonya sih skill 1 skill 2 ulti udah gitu doang udah itu doang jadi gak apa sebenernya mainin deh cuman ngepasin skill 1 nya itu agak lumayan sulit ya menurut gua gampang lah cuman ditaruh doang gitu dan sini ultinya juga agak sedikit ngebug ya jadi kalau misalnya lu bener-bener mepet sama sama unitnya itu unitnya gak bakal kena damage jadi harus agak kerepanan sedikit kalau misalnya mau makin ultinya gitu jadi disini juga baru tau gua jadi semoga aja bakal dibenerin ya semua semua apa ya semua semua bakt-baknya semua kekakuan ini gitu misalnya gua pribadi gua suka banget sama game ini gitu bukannya gua pantas apa gimana ya tapi emang bener gua suka banget sama kamu oke, disini ini pentil suci bakal gua incer ya si pentil suci ini Gw set-set-set-set oh set ya bahas kaga turmout tuh anjir ya buru early aja udah kyk-e gitu makanya demag nya apalagi nanti oke disini gua udah cepet banget kalau clear jungle ya lihat demag nya jungle bro udah cepet banget gitu jadi buat nge rush buat mobile ngerat ngerat gitu udah enak banget oke disini gua bakal ngekill si kampret ini ya si kampret zz soalnya liat ya gua level 9 di level 7 beda levelnya jauh banget prek oke disini dia ngejar gua ya tapi not today disini gua juga punya temen ya ini temen gua itu kuda lumpeng ya set 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 anjay gila lo ya itulah juk tit men gila lo prediksi ya itu masih standar ya prediksi nya gitu ya masih biasa aja soalnya gua juga masih kaku banget men game ini soalnya aku lo ngetouch tuh suka delay jadi gua kalo misalnya ngarah ngarahin analog nya tuh suka rawrg takut ga apa ya takut ga ke arah gitu takutnya kemana baik arahnya jadi belum seret 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 gitu belum enak kalo buat kayak gini-gini tuh belum enak jadi gua masih slow hand gitu oke disini gua ga mau ga mau nurusin launde ya soalnya ga ada ga ada apa ya ga ada benefit juga itu udah diketawak gua juga ga pede buat ngetill dia makanya gua langsung lanjut farming aja ya disini ya disini pokoknya sama kayak mobil lain all about farming kalo misalnya lu jadi assassin lu jangan sampe telah farming gitu aja si pentil suci gua hancur lagi ya sini dia goblok banget si pentil suci ini apa ya belum bisa main ya jadi ini kalo misalnya ultinya nih kalo misalnya lu main dota ini ultinya kayak black hole bener-bener literally black hole jadi ini OP banget sebenernya itu si si mage itu ya ya disini bayangannya juga damage cuman damagenya kecil banget ya bayangannya itu kalo misalnya lu naro bayangan dia kena damage cuman damagenya ga terlalu besar gitu oke disini gua lanjut jungle ya cuman gua digangguin sama itu sama si si zilong hehehe disini gua lanjut farming aja gua beraniin diri nah disini lu lawan 1 gua gak berani ya nah disini gua agak miss apa ya gua agak sangian dikit gua pengen banget nge-kill si arizeknya itu cuman gak kesampean nah kayaknya gua disini mutusin buat buyback ya jadi set gua rasa gua bakal bisa nge-kill itu set set nah disini tinggal di combo-comboin aja dikejarnya terus kejarnya terus kejarnya terus oke set oke disini dia lumayan tebal ya soalnya dia apa itu rule-nya fighter jadi dia agak lumayan tebal badannya nah kayak gitu-gitu tuh gua di juktet ya jadi disini play-playnya udah agak lumayan jago menurut gua ya udah udah tau farming udah tau juktet-juktet ya ini menurut gua yang main-main disini itu apa ya set 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 buset nah gila sakit banget bro jadi menurut gua yang main-main disini itu orang-orang yang udah suka main moba juga gitu udah pengalaman main moba jadi mekaniknya itu udah apa ya mekaniknya itu udah udah jago gitu menurut gua kalo menurut gua ya orang-orang musuh-musuh gua ini udah paham main lah menurut gua gitu apa istilahnya gitu udah paham main nah disini dia apa itu berahibat ya mengokil gua ya padahal lihat tadi gua level 12 level 9 gitu berani banget gitu gua gak ngerti lagi set 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 boseeng gila gila OP banget ututnya bro cuman bedenya disini dia cuma 3 kali 3 kali set 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 kalau misalnya muretnya 5 kali sereng 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 gitu kalau ini cuman 3 kali doang dan disini gua kira gua pede ya maksudnya 2-1 gua pede ternyata si ini ya cupu men apa itu si Captain Hooknya tuh cupu banget anjir kagak bisa farming disini gua nyari item buat life seal soalnya gua gak ada life seal soalnya kalo misalnya gua udah masuk itu gua gak bisa sustain gitu gua gak denak banget makanya gua lagi cari item life seal oke disini let the gold gua udah 9 ribu men yang lainnya tuh 2 ribu 3 ribu 2 ribu boseeng temen temen gua emang gak jelas semua anjir kagak gua main sendiri lewat 5 orang gitu liat tau level 8 level 13 gila jauh banget bedanya oke misalnya gua lanjut farming aja ya gua ngerti nih gua gak bakal bisa menang gitu dalam keadaan kayak gini dalam keadaan 5 lawan 1 pede banget dan disini gua juga punya temen yang 2 afk ya jadi gua harapan menang itu kecil banget nah disini temen musuh temen temen gua musuh misalnya musuh temennya itu apa sih gua ngomong apa sih ya musuh musuh-musuhnya itu selalu apa selalu ngumpul gitu gua jadi gak bisa nyulik-nyulik disini gua mutasi bike back ya soalnya bakal ke pos juga ini lane gua tau kan makanya gua mutasi buat bike back jangan sampe light gua tuh ke pos ya soalnya gua gak ada gua bilang mau gimana lagi gua mau hapus kagak bisa mau kill gak bisa temen gua gak apa ya pada afk gitu dan dua lagi temen gua tuh useless banget ya jadi disini gua pengen pengen ngedef-ngedef aja gitu gua gak tau kapan bisa ngepus yang penting gua ngedef dulu aja ya ga jelas kan lihat aja saat-saat-saat siang-siang-siang-siang-siang no padahal gua sakit banget udah udah si pentil suci udah segitu belakang nyata gila si pentil suci ngeselin banget nih anjay gua gak gak tau kenapa lu cipet nama pentil suci ini pentil gak jauh kayak pentil loh bukan hmm bukan bukan sesuatu iya iya si pentil guys pentil suci jadi pentilnya itu pentil suci pentil punya Athena gitu suci dia ya 17 detik gila lama banget ya disini gua udah gak punya buyback lagi ya dan temen gua 2 afk udah gak ada harapan menang sih sebenernya musuhnya itu selalu ngumpul gitu itu yang bikin kayak kemenang malah musuhnya mah biasa aja menurut gua cuma beberapa doang yang jago yang jago tuh kudanya itu jago tuh korotasinya udah gak paham main set 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 bosen double kill men gila lu oke ya gitu lah biarin aja lah gua juga gak harap enang sih yang penting lu udah pada tau cara mainnya ya cuma tinggal skill 1 skill 2 ulti udah gitu doang skill 1, skill 2, skill 3 udah gitu doang main ya kalo misalnya emang apa ya lu apalagi kalo misalnya lu punya stunner yang punya tank ya itu lebih enak lagi dan disini karena ini ultinya masih ngebug ya oke okein aja ya lah oke ingetin ya kalo misalnya lu mau pake skill 2 kalo misalnya lu mau pake skill 2 eh skill 2 kalo lu misalnya lu mau pake skill 3 atau ultinya jangan mepet banget sama hero nya gitu oke apa itu usahain agak jaraknya agak 1 cm sedikit 1 cm sedikit di hero musuhnya biar kenanya tuh gila nah kayak gini set 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 no padahal itu kena kan tapi itu gak kena karena terlalu mepet gitu oke ya jangan karena masih ngebug ya usahain main hero ini tuh agak hati hati gitu oke sekian video dari gua ini karena udah kalah ya sekian video dari gua kalo misalnya lu suka sama video tekan like kalo misalnya lu gak suka ya dislike aja jadi kalo bilang gak suka jujur aja dan komen jangan komen jangan lupa komen di bawah karena komen-komen kalian itu berharga buat gua ya gua bakal balesin komen-komen lu satu persatu semoga komunitas di lokapa lain ini bisa gede nantinya jangan lupa pencet tombol subscribe kalo lu suka sama video gua kalo lu enjoy sama video gua see you next day and enjoy